Mesin pompa BBM solar di SPBU Sungkai, Banjar, Kalimantan Selatan ini Senin siang disegel polisi. Penyegelan dilakukan karena SPBU ini menjual 4.000 liter solar subsidi ke sebuah duntruk bermuatan tanki modifikasi. Polisi kemudian menangkap 3 orang tersangka yakni MZG pengawas SPBU, MRA Super Truck, dan seorang perempuan berinisial M yang membeli BBM solar subsidi. Selain itu petugas Direktora Tersersa Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan juga menyita 2 unit truk tanki bermuatan solar bersubsidi. Dalam penangkapan ini polisi menahan 3 orang tersangka yakni S pengawas SPBU, R sopir truk tanki Pertamina, dan pembelinya berinisial BG. Jadi transaksinya melalui via handphone, kemudian TKP penjualannya itu di Kepung Karep. Jadi dari depo Pertamina ke SPBU, di SPBU seolah-olah itu diturunkan, tapi tidak diturunkan, tapi langsung dikirim ke satu tempat yang ditunggu oleh pembelinya. Pada tersangka kini beringkuk di tahanan Direktora Tersersa Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Selatan, dan dijerat undang-undang tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.